Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga tetap bisa melaksanakan pelajaran secara daring. Hari ini kita akan membicarakan atau mempelajari mengenai formulir penganjuan dana kas kecil. Sebelumnya, kalian sudah mencoba untuk mengejarkan pembukuan dana kas kecil dengan metode dana tetap atau Impress Fund System. Sebelum melakukan pembukuan, jika dana di kas kecil habis pada akhir bulan atau di akhir periode akutansi, maka kalian wajib mengajukan terlebih dahulu untuk pengisian dana kas kecil di bulan selanjutnya. Di akhir bulan kalian ajukan, misalkan di Januari, nanti kalian ajukan untuk di awal bulan Februari. Formulirnya, kita akan perhatikan bersama contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Februari 2020, Sari sebagai pemegang kas kecil di Divisi Marketing PT Raja Wali, mengajukan pengisian kembali kas kecil kepada atasannya, yaitu Agus. Dengan jumlah sisa kas kecil bulan Januari 2020, yaitu Rp120.000. Sistem kas kecil yang digunakan di Divisi Marketing adalah Sistem Dana Tetap atau Impress Fund System. Dengan nominal yang telah ditentukan, yakni Rp5.000.000 setiap bulannya. Pertanyaannya, buatlah formulir pengajuan dana kas kecil untuk soal tersebut. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Formulir pengajuan dana kas kecil adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan pengisian dana kas kecil. Nah, ini bentuk formulirnya. Formatnya ada formulir pengajuan dana kas kecil. Dana untuk bagian, ini diisi. Tadi di soal itu adalah Divisi Marketing. Periode kas kecil 1 sampai 28 Februari. Jadi, kas kecil ini diajukan untuk digunakan pada periode tanggal 1 Februari sampai 28 Februari 2020. Dana kas kecil disetakati ya untuk dana-nya karena ini Sistem Dana Tetap, berarti setiap bulannya harus Rp5.000.000. Tidak boleh lebih atau kurang. Saldo-nya, ini adalah saldo pada bulan sebelumnya. Kalau tadi dikatakan Februari, periodenya berarti ini saldo di bulan Januari. Keterangan, ini untuk keperluan urusan dan kebutuhan rutin di visi marketing. Jumlah sisanya ya, ini adalah Rp4.880.000. Total yang di-request adalah Rp4.880.000. Sesuai dengan pemakaian. Jadi, ada saldo Rp120.000. Nah, selama satu bulan artinya, satu bulan di bulan Januari artinya sudah dipakai untuk digunakan dana Rp4.880.000. Seperti itu. Maka, untuk menggenapi sisa saldo ini, kita request sesuai dengan apa yang sudah digunakan. Sehingga, nanti saldo di periode Februari, maka terisi kembali Rp5.000.000. Disetujui oleh Agus, dibuat oleh Sari sebagai pemegang kas kecil. Sesuai dengan soalnya yang tadi. Pada tanggal 1 Februari 2020, Sari sebagai pemegang kas kecil di divisi marketing. Jadi, yang membuat itu adalah Sari. Disetujui oleh Agus atasannya. Kas kecil sisa di bulan Januari, itu Rp120.000. Sistem yang diluatkan itu dana tetap. Untuk formulir, formulir pengajuan anak kas kecil ini hanya digunakan untuk metode dana tetap. Sebab, untuk metode dana tetap, kita bisa melakukan request kembali di bulan berjalan. Misalkan, tanggal 1 sampai tanggal 25, dananya sudah habis. Nah, di tanggal 25 itu, kita bisa request lagi. Kalau kita pakai sistem dana tidak tetap. Request-nya berapa? Kalau misalkan disini disepakati setiap bulannya Rp5.000.000, berarti nanti request-nya Rp5.000.000. Walaupun nanti ada sisanya Rp120.000.000. Jadi nanti kas kecilnya bertambah tuh. Saldonya Rp120.000.000, dimintanya Rp5.000.000.000. Jadi, saldonya nanti Rp5.120.000.000. Itu kalau sistem dana tidak tetap. Dan tidak perlu menggunakan formulir pengajuan dana kas kecil. Seperti itu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga mudah dipahami untuk materi formulir pengajuan dana kas kecil. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa dinyanyakan pada pembelajaran kita di Google Classroom. Mata akhiri, Wassalamualaikum Wr. Wb.